Intro Halo breh, kembali lagi bersama saya Elvin yang pasti ada di channel Kudetek Dan ya, sekarang kita bakal nge-review 2 buah earphone gaming dari SEDES Ini adalah SEDES Wings 20 lanjutan dari SEDES Wings 10 yang ya cukup laris juga waktu itu ya Dan sekarang kita bakal nge-review tapi bukan cuma satu pak Ini ada dua pak SKU nya ya, ada yang warna pink sama yang warna hitam gitu Jadi SEDES tuh mikirin gamer cewek juga ya pe ya Karena sekarang tuh game mobile tuh bener-bener wah udah rame banget tuh Mobile Legends lah, PUBG Mobile, CWD Mobile Sekarang malah Apex Legends Mobile udah masuk ya kan Jadi memang ya kita gak bisa nyanyain-nyanyain kesempatan gitu kan di gamer mobile gitu Dan langsung aja kita bahas ya earphone gamingnya SEDES ini Karena memang ini ada banyak peningkatan dari ya pendahulunya ya Yaitu SEDES Wings 10 Dan ini dia SEDES Wings 20, let's go Packagingnya model cover buku breh Jadi pas dibuka tuh langsung keliatan unit earphone nya lewat jendela dari Mika ini Oh iya, ada dua SKU buat produk SEDES Wings 20 ini Ada yang warna hitam dan yang pink ini sebutannya Angel Edition Buat paket pembeliannya, ada unit earphone nya Terus ada pouch mini yang di dalamnya ada dua pasang eartips cadangan Terus ada stiker dari SEDES Dan user manual sama kartu garansinya Jujur Li suka banget sama warna pinknya breh Imut lucu gimana gitu Lanjut ke desainnya, mulai dari housingnya dulu Punya desain yang futuristik dengan emboss SEDES di kedua housingnya Lagi-lagi kita harus liat branding logo gaming ya Mayan gede juga nih logonya Terus eartipsnya ada cantolan berbahan karet yang lembut Karena bakal nyantol ke tulang telinga bagian dalam Jadi harus pake bahan yang lembut-lembut Ngebantu banget buat fitting di telinga Supaya gak gampang lepas breh Lanjut ke kabelnya Panjangnya sekitar 1,2 meter Ketebalan karetnya lebih tebel Kalau dibandingkan earphone pada umumnya breh Tapi ya harus tetep hati-hati Dan jangan barbar Biar gak gampang putus Terus di tengah kabelnya Ada sebuah modul controller Yang berisi satu tombol dan sebuah mikrofon Dengan polar pattern omni direksional Kalau lagi ada telpon masuk Bisa kita terima dengan klik satu kali Buat mengakhiri telpon juga Klik satu kali breh Nah kalau lagi dengerin musik di spotify Atau youtube musik Kontrollernya ini juga bisa kepake banget nih Buat play or pause musik tinggal klik satu kali Terus kalau mau next lagi Tinggal klik dua kali Kalau preview song tinggal kliknya tiga kali breh CD Swings 20 ini Pake interface jack 3.5mm Berbahan gold plate Yang tentu aja multi platform banget Bahkan udah bisa dipake di PS5 breh Dan buat durabilitas jacknya Terjamin lebih awet dah Karena ini udah pake metal Dan jacknya udah gold plate Sensitifitasnya di 100 plus minus 3dB Frekuensi respon di 20-20 ribu hertz Dengan impedensi 16 ohm Dengan maksimal input power 5mW Buat jenisnya ini in-ear ya breh Dan dengan bobot keseluruhan cuma 15 gram aja Udah termasuk kabel Jadi feelnya berasa ringan dan nyaman Soal kualitas suaranya Low-nya ini deep Bassnya nendang Menggelegar Dan mendominasi instrumen lainnya Buat denger lagu jeduk-jeduk Asik nih Kalau treble atau hike-nya sedikit tinggi breh Jadi buat suara S Kadang agak nusuk seperti Atau Jadi disarankan pake volume level 60% Mentok-mentok ya di 75% dah Claritinya sendiri udah cukup jelas Buat soundstage-nya standar aja Kalau buat dengerin musik Buat separasi suaranya juga lumayan clear Tapi detailnya rada kurang Nah karena bassnya lebih dominan Jadi vokalnya tuh rada ketutup sama bassnya Jadi kesimpulannya Buat denger musik emang milih-milih Cocok buat denger lagu jeduk-jeduk Enak juga buat denger jenrenya popang Selanjutnya buat main game nih Saya ada tes di 2 platform Di PC atau laptop Dan di smartphone, iPhone, ataupun Android Bassnya ini ngebantu banget Buat denger detail step langkah kaki Tapi untuk soundstage-nya Saya rasa biasa aja Nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit juga Standar lah buat gaming Valorant Detail suara ledakan Suara reload Asik banget buat denger Karena memang kebantu atau keboosting Dari bassnya bre Oke bre Ya kira-kira itu dia ya Review atau ulasan lengkap dari saya Mengenai earphone gamingnya SEDES ini Yaitu SEDES Wings 20 Dan sekarang kita bakal ngebahas Kualitas mikrofonnya Karena memang kualitas mikrofon kan Penting banget ya Buat komunikasi Apalagi ini kan ini earphone gaming Jadi buat komunikasi sama tim Atau sama temen kita mabar gitu Jadi penting banget Dan sekarang kita bakal tes Untuk kualitas mikrofonnya Disini saya menggunakan Iphone yang Emang udah nggak ada Jack 3.5 mm-nya gitu Jadi saya pake splitter Dan langsung aja kita tes Dan ya Ini dia untuk kualitas perekaman Menggunakan mikrofonnya SEDES Wings 20 Yang menggunakan Polar Pattern Omni Direksional Dan tipenya Dia ada di bagian Kontrolnya ini Bukan yang ada di Mic Boom gitu ya Biasanya Mikrofon gaming kan Atau Earphone gaming kan ada disini Tapi SEDES Wings 20 Masih pake Cara lama Yaitu Ditaruh di kontrolernya Tapi setelah saya tes Untuk kualitas perekamanya Asli ini Mantep banget ya Untuk mikrofonnya Dan sayangnya Karena dia Omni Direksional Jadi nggak bisa Ngerdem noise Dari luar Misalkan ada suara Dari temen Contohnya nih Temenku lagi ngomong Nah itu tuh Nggak bisa keredem Karena memang Nangkep suara Dari sekitarnya Gitu loh coy Ya itu aja sih Tapi untuk kualitas Mikrofonnya ini Bener-bener natural Dan deep juga nih Suara kita ya Dan ya sekarang Kita langsung aja Masuk ke kesimpulan Bre Gimana sih kesimpulan Dari earphone gamingnya SEDES ini Yaitu SEDES Wings 20 Tapi pertama kali Untuk harganya dulu Bang dibahas Untuk harga dari earphone gamingnya SEDES Wings 20 ini Kalau di official store SEDES Indonesia itu Di angka 205 ribu rupiah Mau kalian mau beli Yang warna hitam Atau warna pink Harganya sama Di angka 205 ribu rupiah Jadi kalau misalkan Kalian punya pacar Cewek gamer Gitu kan Udah kadoin aja Ini coy Warna pink Lucu Asli aku Suka banget Kalau misalkan aku cewek Aku pake ini lah Cuma karena memang Saya cowok ya kan Saya laki Jadi aku Ya pake yang hitam Pastinya kan Dan kesimpulan dari saya Ini adalah Sebuah earphone gaming Yang peningkatannya Ada dari generasi Yang sebelumnya Atau pendahulunya Dan untuk driver size Udah di tingkatin Terus juga Untuk koneksinya Ini multi platform Bre Dan dia itu Bener-bener Ngerdam Suara dari sekitar ya Untuk dia punya Eartipsnya Dan mikrofonnya Juga mantep Juga ternyata Buat komunikasi Dan buat suara In-game ya Atau kualitas suara Buat main game Memang bassnya ini Ngebantu banget Ngebusting banget Kalau misalkan Kalian main game Ya kayak Valorant Ataupun PUBG Yang emang butuh Step langkah kaki Yang jelas Dan kira-kira Itu dia Review dari saya Mengenai Earphone gaming Seri ini Seri Swings 20 Gimana menurut kalian? Coba dah Tulis di kolom komentar Like video ini Kalau kalian suka Di sel kalau saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan Tombol subscribe Yang orang merah Kalau misalkan Kalian belum subscribe channel ini Saya Lvi Terima kasih Sampai jumpa Di lain video Bye-bye